Di video ini, kita akan mengulas pemanfaatan spirulina dalam proses treatment berbagai jenis ikan cana. Mulai dari cana maru hingga berbagai dwarf cana lainnya. Simak hingga selesai. Video ini kami kutip dari berbagai sumber. Bukan untuk mengedukasi Anda, namun hanya sebatas teori bahan diskusi. Spirulina berasal dari alga hijau kebiruan yang hidup di air tawar dan air laut. Lebih spesifik lagi, spirulina dapat diidentifikasi sebagai cyanobacterium biru kehijauan. Spirulina merupakan salah satu sumber protein yang cukup tinggi, yang dapat Anda gunakan sebagai bahan pakan tambahan bagi ikan hias termasuk ikan seperti cana maru, ataupun jenis cana lainnya. Taukah Anda, bubuk spirulina mengandung nutrisi yang sangat luar biasa. Spirulina tidak hanya memiliki efek pengobatan, tetapi juga sekaligus sebagai senyawa yang dipercaya dapat menjadi penambah kecerahan warna pada berbagai jenis ikan hias pada umumnya. Setidaknya, begitulah kepercayaan banyak para penghobis ikan di seluruh dunia yang telah lama memanfaatkan spirulina. Dalam 100 gram spirulina terdapat lemak sebesar 8 gram, karbohidrat 24 gram, protein 57 gram, serat 3,6 gram, sejumlah asam amino esensial dan non-esensial, asam gamma linolea tingkat tinggi, serta sejumlah vitamin dan mineral lainnya. Lantas bagaimana pemanfaatan spirulina ini dalam dunia cana? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari spirulina ini? Yang pertama, spirulina merupakan sumber pakan yang kaya akan karotenoid. Bubuk spirulina diketahui mengandung 3.000 hingga 4.870 ppm karotenoid, yang terdiri dari zeasantin, beta-karoten, ecinenon dan lain sebagainya. Tentunya jumlah ini tergolong banyak dan besar dibanding dengan beberapa sumber pakan lainnya. Dikutip dari majalah Industri Alga yang diterbitkan pada Maret tahun 2011, disebutkan jika spirulina memiliki beta-karoten 25 kali lipat lebih baik dibanding dengan wortel. Sayangnya, seperti yang kita ketahui, tidak semua jenis karotenoid dapat secara efektif memiliki efek yang signifikan bagi ikan yang memiliki kemampuan biokonversi pigment yang terbatas seperti cana maru. Menurut seorang peneliti di Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias Kementerian KKP Dr. Nina Meiliza, astasantin dianggap menjadi senyawa yang paling efektif, dalam proses pigmentasi pada jenis ikan atau hewan karnifora, bukan zeasantin ataupun beta-karoten yang ada dalam spirulina. Dalam hal ini, kemampuan spirulina dalam mewarnai ikan koi, ikan koki, dan ikan herbivora atau omnivora lainnya tentunya lebih efektif, dibanding kemampuannya dalam mewarnai ikan karnifora dengan base warna merah atau kuning seperti cana maru. Jika begitu, apa manfaat spirulina bagi ikan seperti cana? Ternyata, spirulina juga mengandung pigment picosianin, yaitu pigment biru kehijauan, di mana ternyata spirulina banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pelet yang memberikan warna biru pada ikan hias. Dalam jurnal berjudul Komposisi Kimia dan Kandungan Pigment Spirulina Fusiformis pada umur panen yang berbeda dalam media pupuk, dinyatakan jika kandungan picosianin spirulina dapat mencapai 4,68 hingga 5,5 persen. Jadi, bila Anda memiliki cana yang memiliki warna biru seperti cana auranti, cana andrao, cana pulkra, suarti dan lain sebagainya, tak ada salahnya jika Anda menambahkan bubuk spirulina ke dalam media pakannya. Sebagai percobaan, Anda dapat menambahkan spirulina dengan dosis sekitar 3 persen pada bahan pakannya. Gunakan selama 2 bulan dan cek perbedaannya. Lantas, bagaimana efek positif spirulina untuk cana maru yang memiliki base warna merah atau kuning? Dapatkah spirulina membuat warna cana maru kita menjadi lebih cerah? Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah yang secara spesifik dengan objek cana maru yang menyebutkan jika ikan cana dapat menjadi cerah dengan pemberian spirulina pada pakannya. Namun, kami sendiri telah lama menggunakan spirulina sebagai bahan campuran dalam pembuatan pelet atau pakan cana maru. Hal ini dikarenakan beberapa manfaat lain dari spirulina ini yang cukup penting di luar kemampuannya dalam proses pigmentasi. Alasan banyak keeper termasuk kami menggunakan spirulina adalah, spirulina merupakan sumber pakan dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Jogi Arleston dan Ria Retno dalam bukunya yang berjudul, Nutrisi dan Pakan Ikan, menyebutkan jika ikan karnifora membutuhkan setidaknya 50 persen protein dalam asupan pakannya. Sehingga penambahan spirulina yang memiliki protein sekitar 60 persen ini, tentu sangat tepat. Ini adalah pertimbangan pertama mengapa kita menggunakan spirulina sebagai senyawa aditif dalam pakan. Selain itu sejumlah penelitian juga menyebutkan, jika spirulina dapat mengurangi ketergantungan ikan terhadap zat antibiotik. Pakan yang diformulasikan dengan mengandung spirulina meski dalam jumlah yang relatif kecil, ternyata dapat mengurangi ketergantungan tubuh ikan pada antibiotik dan obat-obatan yang bisa saja bersifat beracun bagi ikan. Jadi bagi Anda yang sering menggunakan obat-obatan kimia dalam mengobati cana Anda ketika sedang sakit, pemberian pakan dengan tambahan spirulina tentu cukup disarankan. Penelitian lain juga menyebutkan jika spirulina sangat mendukung proses pertumbuhan pada bayi ikan. Kandungan protein spirulina yang tinggi dapat memicu pertumbuhan pada baby ikan cana Anda, apapun jenisnya. Sejumlah penelitian menyatakan, penambahan 0,5 hingga 2,0 persen spirulina sangat direkomendasikan untuk baby ikan. Spirulina terbukti dapat meningkatkan flora usus pada ikan, yang dapat memecah komponen pakan yang tidak dapat dicerna, sehingga mengekstraksi lebih banyak nutrisi dari pakan yang masuk ke tubuh ikan. Flora atau bakteri menguntungkan yang sama, juga menghasilkan sejumlah vitamin dan menghilangkan sejumlah zat berbahaya lainnya. Itulah sebabnya, ikan yang diberi spirulina memiliki pemadatan usus yang lebih sedikit, perut yang lebih ramping, dan memiliki tubuh yang lebih tahan terhadap infeksi patogen. Selain itu, menurut studi di Jepang, spirulina juga dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bayi ikan. Dalam penelitian tersebut, bayi ikan diberi asupan spirulina sebesar 0,5 persen, dan berhasil menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kelangsungan hidup dibandingkan kelompok yang tidak diberi makan spirulina. Spirulina juga memiliki kemampuan mengurangi toksisitas dari obat yang biasa Anda gunakan pada air akwarium. Kita ketahui, kebanyakan cara pengobatan penyakit ikan yang ada di pasaran saat ini adalah sistem water bath. Di mana ikan harus menyerap zat obat dari air akwarium yang telah ditambahkan obat. Teknik water bath ini, tentu akan menghasilkan residu obat pada akwarium dalam jangka waktu lama terkecuali Anda melakukan pergantian air 100 persen. Lantas apakah spirulina memiliki efek samping yang buruk untuk cana Anda? Menurut sejumlah sumber yang kami dapati, spirulina yang bisa didapatkan dari alam liar secara langsung, memang berisiko tinggi untuk terkontaminasi dengan racun, terutama jika air tempat di mana spirulina dipanen terkontaminasi dengan logam berat, bakteri, atau partikel mikrosistin. Partikel mikrosistin ini, berbahaya bagi tubuh ikan ketika dikonsumsi dalam kadar yang tinggi karena memicu keracunan pada organ hatinya, meskipun kasus ini sebetulnya cukup jarang ditemukan. Manfaat lain dari spirulina yang bisa menjadi bumerang yaitu khasiatnya dalam meningkatkan sistem imun pada tubuh ikan. Peningkatan dari sistem imun pada tubuh ikan justru bisa berpotensi memperparah kondisi dari ikan yang mengalami penyakit autoimun pada tubuhnya. Setiap adanya infeksi mikroorganisme baik bakteri, virus dan parasit maupun jamur ke dalam tubuh, maka tubuh ikan secara otomatis akan memberikan respon dengan sistem pertahanan tubuh. Di mana sistem ini akan bereaksi pada semua bahan yang asing bagi tubuh ikan seperti kolonisasi dan infeksi oleh organisme patogen. Sementara dalam kasus autoimun, imunitas ikan justru menjadi masalah karena sistem kekebalannya justru menyerang sel-sel yang sehat. Selain itu perhatikan efek lain dari spirulina yang perlu diwaspadai, yaitu alergi. Banyak yang menyebutkan jika alergi spirulina pada cana maru menjadi salah satu penyebab terjadinya gigit ekor. Meskipun kabar ini belum dikonfirmasi kebenarannya, namun tentunya hal ini penting untuk diingat bagi Anda sebagai keeper. Setiap individu ikan yang mendapat asupan spirulina perlu diperhatikan. Hentikan pakan berspirulina jika cana Anda memang menunjukkan gelagat alergi. Terima kasih telah menonton!